Putri Chandrawadhi dinyatakan masih mengalami trauma dengan peristiwa pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Saat mendatangi Bares Krim Polri untuk melakukan wajib lapor pada Jumat, 30 September 2022, Putri Chandrawadhi sempat menjalani tes kesehatan. Istri Ferdi Sambo tersebut menjalani pemeriksaan psikologi sebelum menghadapi sidang pidana dalam waktu dekat. Dilansir dari tribunews.com, Kuasa Hukum Putri Chandrawadhi, Febri Diansyah, mengungkapkan ada tiga psikiater atau psikolog yang memeriksa kondisi kliennya, berdasarkan hasil pemeriksaan, Putri Chandrawadhi masih mengalami trauma hingga membutuhkan beberapa obat, ada trauma yang dirasakan, sampai akhirnya ada beberapa obat yang memang harus dicari, ungkapnya, Sabtu, 1 Oktober 2022. Febri Diansyah menyebut, trauma yang masih dialami Putri Chandrawadhi tidak akan menghambat proses hukum, seperti diketahui, Putri Chandrawadhi resmi ditahan Polri pada Jumat kemarin, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen untuk bisa kooperatif lebih lanjut, ujarnya, Jumat. Febri Diansyah pun mengajak semua pihak untuk benar-benar menyimak fakta persidangan bersama-sama. Karena dalam sebuah proses hukum tentu saja kalau seseorang bersalah memang dia harus dihukum sesuai perbuatannya, tapi tentu saja sangat tidak tepat kalau tidak melakukan perbuatan dan tidak bersalah, kemudian juga dihukum bebernya. Terima kasih telah menonton!